Chen Jiu, karena kamu begitu keras kepala, bawalah aku untuk memeriksa asetmu, kata Mulan akhirnya dengan getir. Oke, ikut aku, dibawa isyarat Chen Jiu, Chen Jiu memimpin kelompok itu ke halaman istana tuan kota. Saat ini, ada ratusan gerbong yang berisi aset. Ada akta tanah, pil energi elemental, dan beberapa harta karun serta perhiasan. Bisa dikatakan mereka memenuhi seluruh halaman. Waktu sangat sempit, dan klan Chen tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak itu. Beberapa barang tidak bisa dijual, jadi hanya bisa digunakan sebagai uang. Eh, berapa harga mutiara ini? Mulan dengan santai memeriksanya, lalu mengambil mutiara besar dan segera bertanya. Melapor pada peri, mutiara ini bernilai setidaknya 10 ribu pil energi elemental, kata Zhao Sankui dengan cepat. Kenapa sepertinya nilainya seribu? Mulan mengangkat alisnya, yang langsung membuat tiga keluarga bangsawan lainnya tertawa. Tiga kepala keluarga bahkan menganggup dan berkata, Peri memiliki mata yang bagus, mutiara ini hanya bernilai seribu. Omong kosong, kalian semua berbicara omong kosong. Mutiara ini memiliki kilau yang mengilap, setidaknya harganya 10 ribu. Saudara-saudara dari klan Chen mau tidak mau menjadi cemas. Seribu, kami akan membayar sebanyak yang kamu mau. Ketiga keluarga bangsawan itu tertawa gembira, mencoba menekan klan Chen. Berapa banyak ini? Jika masing-masing seribu, lihat berapa banyak yang hilang. Kita akan menghitungnya bersama-sama nanti. Mulan mencibir dan memerintahkan Zhao Sankui untuk memeriksanya. Lalu dia berjalan ke gerbong berikutnya. Eh, ada yang salah dengan pil energi elemental ini. Kami akan memberikan diskon 80 persen. Mulan langsung berkata dengan tidak senang ketika dia tiba di depan kereta pil energi elemental. Apa? Anda mendiskonnya sebesar 80 persen hanya dengan satu kalimat. Apakah menurut Anda klan Chen itu buta? Chen Jiu juga sangat tidak yakin. Apa? Mengapa kita tidak membiarkan kepala keluarga yang lain memeriksanya? Mungkinkah anak nakal sepertimu memiliki mata yang lebih bagus dari mereka? Mulan tidak terburu-buru, dan langsung melihat ketiga kepala keluarga lainnya. Peri benar, memang ada masalah dengan kumpulan origin power pills ini. Paling-paling, nilainya 80 persen dari harga aslinya. Ketiga kepala klan sangat kooperatif, dan langsung menyetujuinya. Huff, mari kita lanjutkan melihat yang berikutnya. Ayo, mengapa kumpulan kain sutra ini sepertinya merupakan barang lama? Mulan benar-benar menyebalkan. Itu jelas kain sutra yang baru ditenun, tapi dia bersikeras bahwa itu adalah barang lama. Di bawah penegasan tiga keluarga bangsawan lainnya, keluarga Chen tidak bisa berkata-kata dan tidak dapat membantah. Begitu saja, gerobak demi gerobak barang dihancurkan. Pada akhirnya, barang-barang keluarga Chen hancur 70 hingga 80 persen. Itu saja tidak cukup. Mulan tersenyum sambil menatap Chen Jiu dan berkata, Chen Jiu, mungkinkah keluargamu tidak punya uang? Jika Anda tidak punya uang, mohonlah pada peri ini, dan peri ini dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Kau boleh memohon padaku, aku akan memberimu uang, selakian siangi. Jiwer, orang-orang di bawah atap tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Orang baik tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak, sekelompok saudara Chen hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak beruntung dan mencoba memujuknya. Huff, jangan pikirkan itu. Chen Jiu langsung mengeluarkan tiga surat promise dan melemparkannya ke Mulan. Di sini, kita seimbang sekarang. Apa ini? Mulan melihatnya dan langsung merasa geli. Eh, ternyata itu surat perjanjian Wang Chi, Li Bao, dan Sundong. Kalau tidak salah, itu pasti milik keluargamu, kan? Ini, peri, jangan dengarkan kata-kata serakah. Surat promise ini palsu. Kami mengumumkannya kemarin, dan itu tidak dihitung. Tiga kepala klan lainnya dengan cepat mencoba memujuknya. Palsu, kemarin, dibawah pengawasan publik, tiga tuan muda dari keluarga bangsawan menulis surat promise di depan seluruh kota. Anda benar-benar mengatakan itu palsu. Jangan mengira peri itu mudah dibodohi. Chen Jiu berkata di depan semua orang, Mulan, jangan lupa mengapa dendam antara kamu dan aku dimulai. Huff, benarkah? Mulan tak kuasa menahan diri untuk melotot ke arah Zhao Sankui. Saya memang pernah mendengar hal seperti itu. Zhao Sankui tidak berani berbohong. Jika itu masalahnya, lalu kapan kalian bertiga akan membayar hutang kalian? Mulan menatap dingin ketiga kepala klan. Peri, ini tolong maafkan kami. Keluarga kami tidak punya uang sebanyak itu. Ketiga kepala keluarga itu memasang ekspresi getir di wajah mereka, seolah-olah mereka telah disalimi. Bahkan jika kamu tidak punya uang tunai, kamu masih punya barang. Keluargamu tidak akan kekurangan barang seperti sekarang. Chen Jiu dengan keras mengingatkan mereka. Benar, itu yang baru saja kamu lihat. Berdasarkan harga tadi, kamu harus segera kembali dan menyiapkannya. Dapatkan untukku dalam sepuluh hari. Kalau tidak, hef, kamu tahu betapa kuatnya akademikian kun kita. Mulan memerintahkan dengan tidak senang. Ini, ketiga kepala klan bahkan lebih cemberut. Mereka telah mengangkat batu, tetapi pada akhirnya, mereka tetap saja menghancurkan kaki mereka sendiri. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka tidak akan bekerja keras sekarang. Apa, mungkinkah kamu tidak mendengar kata-kata Peri? Zhao Sankui dengan tegas mengancam. Peri, mohon ampun, kami akan berlutut padamu. Ketiga kepala klan semuanya berbudiluhur dan bergengsi, dan mereka juga bersedia berlutut. Jika mereka terus membayar seperti ini, mereka akan kehilangan lebih dari separuh kekayaan keluarga mereka. Mereka benar-benar tidak mampu membelinya. Jika kamu berhutang uang, kamu harus membayarnya kembali. Bahkan jika kamu berlutut sampai mati, aku akan tetap mengambil uang yang seharusnya diambil. Mulan berkata tanpa perasaan, benar-benar menghancurkan impian ketiga kepala klan. Berlutut dan memohon bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Nona, kami mohon padamu. Bisakah kamu menyelamatkan kami? Ketiga kepala klan tidak berdaya. Mereka hanya bisa mengubah target dan berlutut di depan Kian Xiangyi. Hei, aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Kian Xiangyi terlalu malas untuk mengganggu mereka. Hal itu membuat ketiga kepala klan semakin tertekan, hampir membuat mereka marah setengah mati. Chen Jiu tidak memohon pada mereka, tapi mereka harus membuat mereka memohon. Mereka sangat marah sehingga mereka memohon, tetapi mereka menolak. Dunia macam apa ini? Baiklah, aku sudah selesai menghitung uangnya. Kalian semua boleh pergi. Tapi Chen Jiu, kalian tetap di belakang. Mulan akhirnya memesan. Haha, ayo pergi. Chen Tianhe tertawa dan membawa orang-orangnya kembali. Saat dia berjalan, dia bahkan melontarkan beberapa komentar sinis. Saat ini, beberapa orang benar-benar pelit. Tapi pada akhirnya, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Chen Tianhe, siapa yang kamu bicarakan? Tiga kepala klan lainnya memelototinya dengan marah. Aku sedang berbicara tentang siapa yang pelit. Chen Tianhe sama sekali tidak takut. Kamu, tunggu dan lihat saja. Ketiga kepala klan menjentikan lengan baju mereka dan pergi. Di halaman kediaman tuan kota, Zhao Sangkui juga telah diusir, namun Qian Xiangyi menolak untuk pergi bagaimanapun caranya. Mulan tidak berdaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Lan dengan dingin sambil berkata dengan nada yang aneh. Chen Jiu, ini gadis pelayanmu, kan? Dia cukup cantik, tapi kamu membawanya ke sini hari ini untuk memamerkan kekuatanmu. 52. Ini bukan unjuk kekuatan. Aku hanya ingin kamu melihat bahwa sebagai seorang wanita, kamu tidak boleh terlalu galak. Pria seperti Lan Lan adalah tipe wanita yang disukai pria. Jika kamu tidak ingin tidak bisa menikah di masa depan, kamu harus belajar cara menarik perhatian pria. Chen Jiu menceramahinya tanpa menahan diri. Apa? Anda meminta pemukulan. Mulan tidak tahan lagi dan langsung menamparnya. Jalan? Itu sudah cukup. Menghadapi serangan Mulan, Chen Jiu segera meraih pergelangan tangannya. Dia memelototinya dan berteriak, apakah kamu sudah cukup menimbulkan masalah? Kamu harus menghemat energi untuk menghadapi orang-orang licik itu. Aku, aku tidak butuh kau untuk mengajariku. Dasar bajingan, kau memanfaatkanku lagi. Aku akan membunuhmu. Mulan sangat marah. Tangannya yang lain mengeluarkan pedang surgawi dan menebaskannya ke arah Chen Jiu. Bang! Menghadapi serangan itu, Chen Jiu mencengkeram udara dengan tangannya yang lain. Mengabaikan darah yang mengalir dari tangannya, dia melanjutkan, Mulan, aku tahu kamu membenciku, tetapi sudah seperti ini. Apa yang kamu inginkan? Saya, Mulan ragu-ragu. Di sampingnya, Kian Siang Yi bertanya dengan nakal, apa yang dia manfaatkan darimu? Ah! Mulan menjadi marah karena malu. Dia menunjuk ke arah Chen Jiu dan berteriak, Chen Jiu, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jika kamu punya kemampuan, datanglah padaku. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak akan menyesal, kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Jangan bunuh Tuan Muda. Jika Anda memiliki kebencian di hati Anda, bunuhlah Lan Lan. Lan Lan rela mati demi Tuan Muda. Mulan juga setia pada tuannya. Dia tidak menyangka hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan Mulan. Bagus, pelayan yang setia. Awalnya, aku akan membunuh kalian berdua dan membiarkan kalian pergi ke mata air kuning bersama. Tapi itu akan terlalu mudah bagimu. Mulan memandang keduanya dan berkata dengan kesal, bagaimana kalau begini? Apakah kamu tidak menyukai gadis kecil ini? Aku akan melumpuhkannya dulu, lalu perlahan menyiksamu. Bagaimana? Apa? Kamu wanita kejam? Jangan berani-berani menyakiti Lan Lan. Chen Jiu berteriak dengan marah. Oh, apakah kamu sedih? Aku akan melumpuhkannya, dan aku akan merusak wajahnya yang cantik. Mari kita lihat apakah kamu masih sangat menyukainya. Haha, Mulan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia langsung melepaskan diri dari genggaman Chen Jiu. Lalu, dia menusukkan pedangnya ke arah Chen Lan. Wanita gila, beraninya kamu. Chen Jiu berdiri di depan Chen Lan lagi tanpa ragu-ragu. Kau tidak akan bisa menangkisnya. Hujan pedang Tian Shan. Mulan mengubah teknik pedangnya dan terbang ke langit. Dengan sekali tebasan pedangnya, puluhan ribu pedang melesat keluar pada saat yang sama. Seperti hujan lebat, mereka menyerang tanpa pandang bulu. Taigang Heavenly Thunder, mengamuklah. Chen Jiu mengamuk, dan medan magnet yang kuat muncul di sekelilingnya. Di medan magnet, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berpotongan, dan guntur bergemuruh, menghancurkan semua hujan pedang gunung langit. Oh, sungguh dahsyat. Mulan juga terkejut. Kemudian, dia meningkatkan kekuatannya lagi. Gemuruh. Kali ini, hujan pedang semakin deras. Seolah-olah ratusan gunung tai menekan ke bawah. Tidak mungkin untuk menghentikannya. Dari sini, terlihat bahwa Mulan masih menahan diri. Retak, menggunakan seluruh kekuatannya, Chen Jiu tidak bisa lagi menghadapinya dengan mudah. Hujan pedang gunung langit, sosok zeng rong, mulai menembus petir dan menembus tubuh Chen Lan. Hati-hati. Pada saat kritis ini, Chen Jiu melindungi Chen Lan. Saat dia mendorong Chen Lan ke bawah, pedang langit memotong tangannya, dan darah muncrat seperti air mancur. Huff. Sungguh Tuan yang setia. Semakin dia memperhatikan, semakin marah Mulan. Dia meningkatkan kekuatan serangannya lagi. Pedang langit zeng rong menembus semakin banyak petir dan menusuk ke arah Chen Lan. Karena itu, tubuh Chen Jiu juga terpotong. Tidak, Tuan Muda, jangan khawatir tentang Lan Lan lagi. Lan Lan tidak ada gunanya, biarkan saja Lan Lan mati, tubuh Chen Lan berlumuran darah, dan dia menangis dengan cemas. Hei, Mulan, tenangkan dia, jangan bunuh dia. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Kian Siang Yi tidak bisa menonton lagi. Huff. Aku tidak ingin kamu peduli padaku. Akan lebih baik jika mereka tidak mengatakan apapun. Sekarang kedua wanita itu memohon pada Chen Jiu, Mulan semakin marah. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan memberi pelajaran pada Chen Jiu untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Sepuluh ribu pedang bersatu, satu pedang membelah gunung. Sepuluh ribu pedang berkumpul dan berubah menjadi pedang besar seukuran gunung. Itu megah dan tajam hingga ekstrim. Momentumnya cukup untuk membelah gunung dan urat bumi, mengubah geografi. Tidak, Mulan, kamu wanita gila, kamu benar-benar akan membunuhnya seperti ini. Kian Xiangyi khawatir. Sayangnya, budidayanya terlalu rendah, jadi dia tidak bisa membantu. Chen Jiu, lepaskan wanita itu, dan aku tidak akan membunuhmu. Mulan memegang pedang besar itu. Meski terlihat gila, dia tetap memiliki pikiran rasional. Jika kamu ingin menyakitinya, maka kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Chen Jiu pantang menyerah. Dia tentu saja tidak akan menyerah pada Mulan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka. Mulan sangat marah. Dia mengatupkan giginya dan menusuk dengan pedangnya. Seolah-olah matahari, bulan, dan bintang telah muncul. Pedang ini agung dan agung, mengandung kekuatan untuk membelah langit. Sudah berakhir, sudah berakhir. Chen Jiu, jika kamu mati, jangan salahkan aku. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memohon padaku? Kian siangyi tercengang, wajahnya dipenuhi kesedihan. Dewa ular hantu naga, melahap. Menghadapi serangan ini, Chen Jiu tidak berani ceroboh. Dia segera memfokuskan pikirannya dan memanggil dewa ular hantu naga. Tiba-tiba, dewa ular hantu naga yang nyata dan kokoh muncul di halaman. Tubuhnya ditutupi sisik, dan giginya yang tajam terlihat. Sosoknya jahat dan dingin, membawa serta angin dingin. Sosoknya tampak seperti baru saja keluar dari neraka. Sambil meraung, dia membuka mulutnya yang besar dan langsung meludahkan pedang besar itu, menyebabkannya menghilang. Iya, pedang gunung surgawi yang kuat telah menghilang secara diam-diam ke dalam perut dewa ular hantu naga tanpa menimbulkan gangguan sedikitpun. Apa, teknik iblis macam apa ini? Mulan kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur karena ketakutan. Mulan, karena kamu seorang wanita, aku sudah menyerah padamu berkali-kali. Jangan gagal untuk mengetahui apa yang baik untukmu dan sia-siakan usahaku. Chen Jiu menegur dengan marah dan mau tidak mau menjadi bersemangat dan berpuas diri. Iya, Chen Jiu baru menyadari bahwa dirinya memiliki modal yang bisa dibanggakan. Alasan dia mampu melahap pedang besar itu bukan karena betapa kuatnya dewa ular hantu naga, tapi karena maksud pedang kesendirian. Niat pedang kesendirian telah langsung dikeluarkan dari tubuh Chen Jiu melalui sungai energi asal, membentuk wujud sejati dewa ular hantu naga. Di dalam dewa ular hantu naga, bagaimana maksud pedang kesendirian bisa membiarkan niat pedang lain menghancurkannya. Hanya dengan sedikit gerakan, ia segera menyerap pedang gunung surgawi, menyebabkannya tidak dapat melakukan apapun. Karena mereka berdua mengolah pedang Dao, Chen Jiu benar-benar yakin bahwa maksud pedang kesendirian ini adalah nenek moyang dari pedang Dao. Dengan kultifasi Mulan yang masih muda, dia pasti tidak akan bisa menandinginya. Alhasil, dia tidak lagi takut. Dengan solitude SWOT Inten ini, dia praktis tak terkalahkan melawan para ahli SWOT Dao. 53. Opo Opo, kamu bersikap lunak padaku. Di langit, wajah cantik Mulan juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, kau hanya bajingan yang boros. Apa aku ingin kau bersikap lunak padaku? Sembilan pedang gunung surgawi, pedang penusuk pelangi. Suara mendesing, pedang itu menembus langit, dan pelangi tiba-tiba muncul di langit. Ia segera tertusuk oleh energi pedang, dan pelangi mengembun menjadi pedang tujuh warna. Ia menembus langit dan bumi, dan dengan suara gemuruh yang keras, ia melesat ke arah Chen Jiu seperti meteor yang jatuh ke bumi, sangat dahsyat. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Telan, di hadapan pedang pelangi, Chen Jiu dipenuhi dengan keyakinan. Dengan raungan ringan, pedang pelangi mengejutkan yang dapat menghancurkan gunung dan menghancurkan lautan ditelan oleh dewa ular hantu naga. Fluktuasi tirani itu langsung padam. Bagus, ini lebih seperti pembunuh naga. Kian Xiang Yi, yang berdiri di samping, berulang kali memuji. Dia tidak bisa tidak memuja Chen Jiu. Awalnya, setelah menyelidiki Chen Jiu dan mengetahui bahwa budidayanya biasa-biasa saja, dan bahwa dia adalah anak para dewa yang ditinggalkan, Kian Xiang Yi merasa bahwa dia telah ditipu, dan ingin memberinya pelajaran. Tapi sekarang, melihat kekuatan ilahi yang tiba-tiba, dan mampu menekan peri Mulan, dia tidak bisa menahan perasaan berbeda di dalam hatinya. Pria ini memang menyembunyikan kekuatannya, dan dia sangat lembut terhadap wanita. Ia rela bertahan dan tidak bertengkar dengan wanita. Dia benar-benar teladan yang baik bagi pria. Gadis kecil itu tiba-tiba mendapat kesan yang baik padanya, dan karena hubungan intim mereka, wajahnya menjadi sedikit merah. Dia tanpa sadar berdiri di sisi Chen Jiu, dan mulai menentang Mulan. Mulan, kamu sudah selesai. Awalnya aku tidak ingin bertengkar denganmu, dan kamu cukup kasar untuk meminta uang. Aku sudah memberikannya padamu, apalagi yang kamu inginkan. Chen Jiu, berlumuran darah, dengan marah menatap Mulan dan menegurnya dengan keras. Kamu pikir kamu ini siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk mengendalikanku? Mulan sangat marah. Dia sekali lagi mengayunkan pedangnya dan berteriak, sembilan pedang gunung surgawi, kombinasi pedang ganda. Wash-wash, di langit, dua pedang surgawi tiba-tiba muncul, satu yin dan satu yang. Begitu mereka bergabung, aura mereka meledak dan mengguncang sembilan surga. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak kamu yang datang, kata Chen Jiu dengan nada menghina. Membunuh, kombinasi pedang ganda dapat membunuh iblis, dan menghancurkan gunung dan sungai. Jika tidak ada yang menghalanginya, serangan ini akan cukup untuk mengubah rumah Tuhan Kota menjadi reruntuhan, dan semua makhluk hidup. Raungan, kombinasi naga dan ular, dengan naga iblis dan wajahnya yang ganas, seolah-olah itu adalah dewa neraka yang tak terkalahkan. Ia membuka mulutnya, mulutnya yang mengerikan, giginya yang mengerikan, dan menelan kombinasi pedang ganda menjadi pedang. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, Chen Jiu hanya seorang prajurit tingkat lima. Bagaimana dia bisa bertarung melawan peri Mulan, yang telah mengembangkan pedang Raja Gunung Surgawi tingkat sembilan. Keributan yang begitu besar tentu saja membuat Zhao Sankui khawatir. Dia menyaksikan adegan ini dari jauh, dan juga tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Mulan, terimalah kenyataan. Kamu bukan tandinganku. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, Chen Jiu dengan ramah menasihatinya lagi. Kau, jangan pernah berpikir tentang itu. Bagaimana mungkin Mulan rela kalah dari seorang pria bercelana sutra. Awalnya dia ingin mencari masalah dengan Chen Jiu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Jiu akan membalikkan keadaan padanya. Jika dia kalah hari ini, dia merasa bahwa dia tidak akan punya muka untuk bertemu dengan siapapun di masa depan. Hatinya mengeras, dan dia langsung berteriak lagi, sembilan pedang dari Gunung Surgawi, bentuk kedelapan, pedang menggeratkan awan. Ledakan, pedang terangkat, dan langit dan bumi berguncang. Pedang Mulan ditembakkan, dan yang mengejutkan, pedang itu mengumpulkan kekuatan awan di langit, mengubahnya menjadi pedang Surgawi. Ia memiliki sikap seorang raja, memerintah dunia, membelah langit dan bumi, dan menghancurkan para dewa dan Buddha. Itu terlalu kuat. Apa? Gerakan tingkat raja, serangan ini cukup untuk menghancurkan separuh kota. Kian Siang Yi kaget. Percuma saja. Chen Jiu acuh tak acuh. Dia dengan tenang berteriak, hilang, ini sudah berakhir. Mengaum. Kali ini, dewa ular hantu naga benar-benar berinisiatif menelan pedang tersebut. Itu seperti seekor ular yang menelan seekor gajah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, seolah memiliki kekuatan untuk menelan langit dan bumi. Dalam sekejap, ia menelan pedang awan Surgawi bersama Mulan ke dalam perutnya. Kamu mendekati kematian. Mulan memegang pedang dan bergegas ke mulut dewa ular hantu naga tanpa ragu-ragu. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Gemuruh. Gemuruh perut dewa ular hantu naga keroncongan beberapa kali, lalu ia membuka mulutnya dan muntah. Mulan, yang sudah terluka parah, tidak bisa menahan muntah lagi. Dia jatuh ke tanah dan duduk tanpa daya. Dia menatap dewa ular hantu naga, tidak dapat menerima hal ini. Mulan, kamu sudah kalah. Chen Jiu perlahan berjalan di depan Mulan, memandang rendah dia seperti kaisar agung yang sedang memeriksanya. Huff, kenapa kamu tidak membunuhku saja? Mulan menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Aku tidak mau. Aku bukan orang seperti itu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kalau begitu, apa maksudmu aku punya hati yang beracun seperti kalah jengking? Tanya Mulan dengan marah. Tentu saja tidak. Mulan, aku tahu kamu memiliki kebencian di hatimu, tapi aku sudah menahannya berkali-kali. Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi saja? Lagipula, masalah ini sebenarnya bukan dimulai karena aku. Tidak bisakah kamu melihat? Chen Jiu mencoba membujuknya lagi. Dia sudah mengatakan ini lebih dari sekali, tapi wanita ini tidak mengerti. Dia tidak berdaya. Pemenang mengambil segalanya. Karena aku sudah kalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Kamu tidak perlu membicarakan prinsip-prinsip besar denganku. Aku tidak mengerti. Mulan dengan keras kepala menolak mendengarkan penjelasannya. Bahkan jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan tetap membunuhmu di masa depan. Menganggap niat baik sebagai niat buruk. Menurutku wanita seperti ini harus dibunuh. Kian Siang Yi tiba-tiba menyela. Tapi dia dari Akademi Kosmos. Jika kamu membunuhnya seperti ini, akan sulit menghindari masalah. Chen Jiu, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Mulan, nikahi aku. Kata-kata Chen Jiu sangat mengejutkan. Kata-katanya menyebabkan ketiga wanita itu menjadi pucat karena terkejut. Opo-opo, Anda ingin menikahi wanita gila ini? Apa yang kamu pikirkan? Dasar bodoh? Apakah kamu tidak takut dia akan menikahmu di tempat tidur? Mata Kian Siang Yi membelalak. Tentu saja, dia tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, mereka bertarung sampai mati. Sekarang, mereka membicarakan tentang cinta, pernikahan, dan memiliki anak. Meskipun pikiran Kian Siang Yi aneh, dia masih tidak bisa menerima perubahan sebesar itu. Mulan, aku tulus. Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Chen Jiu dengan tulus memandang Mulan, kata-katanya penuh dengan cinta. Mulan, tidak peduli apakah itu penampilan atau temperamennya, dia adalah Dewi di hatinya. Alasan dia bisa datang ke benua kosmos adalah karena dia telah melakukan masturbasi dengannya. Sekarang dia memiliki hubungan yang kuat dengannya, Chen Jiu tidak tega berpisah dengannya. Hanya dengan menikahinya dia bisa menyelesaikan masalah ini. Apapun dendamnya, apapun kebenciannya, selama mereka menjadi pasangan, maka semua konflik mereka akan menjadi konflik internal keluarga. Seperti kata pepatah, pertengkaran di kepala ranjang akan berdamai di ujung ranjang. Saat itu, Chen Jiu tidak percaya dia tidak akan mampu menaklukkan peri cantik ini. 54. Anda benar-benar mencintaiku. Mulan bisa merasakan ketulusan cinta Chen Jiu. Dia merasa curiga. Cinta seperti ini datang dari hati. Lembut dan tahan lama, seolah-olah telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Roar, hantu naga dan dewa ular memasuki tubuhnya. Semburan energi asal mengguncang tubuh tinggi Chen Jiu, dan dia mengeluarkan dua suap darah di tempat. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Kamu hampir mati, tetapi kamu tetap tidak lupa menjemput gadis-gadis. Kamu benar-benar romantis. Kian Xiangyi memperhatikan dari samping. Dia merasa sangat tidak nyaman, dan mulut kecilnya yang lucu cemberut. Sayang, Mulan, aku sangat mencintaimu. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan. Aku tidak akan mengecewakanmu, Chen Jiu berkata dengan tegas. Melihat Chen Jiu mengaku dan batuk darah, Mulan merasakan sedikit emosi. Namun ketika dia melihat ke arah dua gadis di sampingnya, dia langsung menjadi marah dan berteriak, jika kamu ingin menikah denganku, bunuhlah mereka. Coba aku lihat tekatmu. Apa? Kamu wanita gila, lelucon macam apa ini? Kian Xiangyi melompat ketakutan. Dia dengan cepat mundur selangkah dan menatap Chen Jiu. Chen Jiu, kamu tidak akan benar-benar membunuhku, kan? Bagaimana menurutmu? Chen Jiu tersenyum sinis. Dia ingin menakuti Kian Xiangyi. Ah, jangan bunuh aku, aku akan menikahimu. Jangan bunuh aku, dan jangan nikahi dia. Lagipula, tidak masalah siapa yang kamu nikahi. Lagipula, jika aku berkembang beberapa tahun lagi, aku tidak akan lebih buruk darinya. Kata-kata Kian Xiangyi sungguh mengejutkan. Kata-katanya membuat Chen Jiu tercengang. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan membuatnya takut. Huff, Chen Jiu, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengannya? Mulan bertanya. Aku bahkan belum memegang tangan kecilnya. Bagaimana menurutmu? Chen Jiu merasa telah dianiaya. Kamu bahkan belum memegang tanganku, dan aku bersedia melunasi hutangmu. Apakah kamu mencoba membodohi hantu? Mulan mencibir dan berkata, kamu tidak perlu berhayal. Mengapa kamu tidak melihat statusmu sebagai Chen Jiu? Hak apa yang kamu miliki untuk melamarku? Biar ku beritahu, aku lebih suka menikahlah dengan babi atau anjing daripada menikah denganmu. Yah, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menikah denganku, tapi mengapa kamu ingin menikah dengan babi atau anjing? Chen Jiu mengangkat bahu, yang hampir membuat Mulan meledak amarahnya. Kamu, kamu tidak bercanda denganku tadi, kan? Mulan terkejut dan memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Tentu saja aku tidak bercanda. Selama kamu bersedia, aku bisa menikahimu kapan saja. Chen Jiu berkata dengan pasti, meskipun kamu tidak bersedia sekarang, menurutku kita tidak harus selalu menjadi musuh. Setidaknya kamu bukan tandinganku sekarang. Percuma kamu bermusuhan denganku. Ayo kerjasama. Bekerjasama. Bagaimana kamu ingin bekerjasama? Mulan bertanya, karena kekuatan Chen Jiu saat ini benar-benar di luar kemampuannya. Singkirkan orang-orang tercelah yang berkomplot melawan kami dan membalas dendam. Jika kamu masih memiliki kebencian, kamu bisa datang dan membalas dendam padaku. Bagaimana menurutmu? Chen Jiu segera menyarankan. Huff, jika kamu ingin bekerjasama denganku, kamu harus menjawab beberapa pertanyaanku. Mata Mulan bergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pertanyaan apa? Katakan padaku. Chen Jiu menghela nafas lega. Selama Mulan setuju, masalah ini akan diselesaikan. Kamu hanya seorang prajurit tingkat 5. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Dan dalam keahlian unikmu, terdapat intisari pedang yang sangat kuat. Tentang apa itu? Mulan sebenarnya penasaran dengan esensi pedang tertinggi kesendirian yang dia rasakan. Aku melatih keterampilan jahat, jadi secara alami aku lebih kuat dari orang biasa. Tapi untuk mengalahkanmu, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Chen Jiu tidak menyembunyikan apapun dan berkata, alasan mengapa aku mengalahkanmu adalah karena esensi pedang kesendirian. Itu ditinggalkan oleh makam pedang tanpa nama. Jika kamu berjanji untuk tidak membunuhku, aku dapat membiarkanmu memahaminya dan membantumu mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat 9. Apa? Ini dapat membantu saya mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat 9? Mulan terkejut. Ada perbedaan besar antara prajurit tingkat 8 dan alam kekuatan tertinggi tingkat 9. Jika dia bisa menjadi prajurit alam kekuatan tertinggi tingkat 9, itu pasti akan menjadi sebuah kemajuan besar. Apa? Apakah kamu bersedia berjanji padaku? Chen Jiu tersenyum tipis. Saya masih punya satu hal lagi. Mulan tidak menjawab, tapi bertanya lagi, ada apa dengan cinta yang kamu miliki untukku di matamu? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kenapa aku tidak bisa melihat cinta di matanya? Kian Siang Yi ingin merusak pernikahan ini. Cinta, mata Chen Jiu tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Akhirnya, dia berkata, Jika aku mengatakan bahwa kamu adalah dewi impianku, apakah kamu percaya padaku? Deni impianmu. Apa maksudmu? Ketiga wanita itu bingung. Sejak aku masih muda, ada seorang gadis yang tumbuh bersamaku dalam mimpiku. Meskipun kami tidak mengenal satu sama lain, dan setiap kali kami berpapasan tanpa meninggalkan sepatah katapun, aku tahu bahwa aku menyukainya. Hanya saja bahwa aku tidak berani mengaku padanya. Aku takut dia akan menghilang atau menolakku, Chen Jiu mengubah kata-katanya sedikit dan berkata dengan sedikit kesedihan. Uh, kisah cinta yang mengharukan. Apakah dia masih akan muncul sekarang? Wajah Kian Siang Yi dipenuhi emosi. Dia menghilang dalam mimpi, tapi muncul di dunia nyata. Chen Jiu melanjutkan sambil menatap Mulan dengan wajah penuh cinta, menyebabkan wajah cantiknya langsung memerah. Kamu bohong. Cerita hantu ini kedengarannya tidak bagus sama sekali. Meskipun dia membalas, jelas bahwa ekspresi Mulan berhasil. Itu menunjukkan bahwa dia diam-diam sangat bahagia. Jadi itu adalah dewi impian Tuan Muda. Lan Lan mengucapkan selamat kepada Tuan Muda karena akhirnya bertemu dengan orang yang sebenarnya. Kamu harus bekerja keras untuk menikahi kakak perempuan dan Mulan. Chen Lan tidak cemburu. Sebaliknya, dia dengan tulus mendoakan yang terbaik untuknya. Huff, jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan tertipu oleh kata-katanya yang berbunga-bunga. Saran Mulan. Benar, tidak mudah menikahi peri dari Akademi Kian Kun. Begitu pelamarnya datang, mereka akan mampu menghancurkan sembilan surga. Kian Siang Yi cemberut dengan tidak senang. Tidak peduli apakah itu gunung pedang atau lautan api, atau jika dunia berubah, hatiku akan selalu tetap sama. Suara Chen Jiu tegas dan tegas. Baiklah, sudah cukup. Kamu benar-benar pandai berbohong. Aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Oke. Tapi kerja sama adalah kerja sama. Kamu tidak boleh mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang aku. Apakah kamu mengerti? Mulan akhirnya mengalah. Dia akhirnya menyetujui permintaan Chen Jiu untuk bekerja sama. Dia telah berubah dari musuhnya menjadi rekannya. Meskipun perubahan terjadi dengan cepat, hal ini terutama karena Chen Jiu telah menggunakannya dengan cerdik. Untuk wanita yang angkuh dan penyendiri seperti Mulan, jika kamu tidak mengalahkannya terlebih dahulu, kamu tidak punya hak untuk berbicara. Tapi sekarang setelah dia mengalahkannya dan dengan tulus mengaku padanya, dia telah membuka sebagian hatinya. Itu juga menyebabkan dia memiliki kesan yang baik terhadap Chen Jiu. Itu sebabnya dia setuju untuk bekerja sama dengannya. Kamu ingin bekerja sama dengan apa? Bisakah Anda memberi saya bagian? Kian Xiangyi tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Apa hubungannya itu denganmu? Mulan memutar matanya dengan tidak senang. 55. Ayo, Chen Jiu, kakak Jiu, ajak aku ikut. Udi bertingkah seperti anak manja. Tangan kecil lembut Kian Xiangyi langsung meraih lengan Chen Jiu dan mengayunkannya ke depan dan ke belakang. Ekspresinya yang mengemaskan sudah cukup membuat pusing pria manapun. Baiklah, lepaskan aku. Berhentilah main-main. Chen Jiu merasa malu dan segera mendorong Kian Xiangyi menjauh. Kakak Jiu, kamu belum pernah memegang tanganku sebelumnya, kan? Aku akan memegang tanganmu sekarang. Saat berbicara, Kian Xiangyi langsung memegang tangan Chen Jiu dan menjabat tangannya. Kak Jiu, kamu harus berjanji padaku. Kalau tidak, aku akan sangat sedih. Tidak masalah jika aku sedih, tapi jika aku bicara omong kosong lagi, tanpa sengaja aku akan merusak acara bahagiamu. Bukankah begitu? Sayang sekali. Chen Jiu, masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Apa hubunganmu dengannya? Mulan memelototinya, sangat kesal. Ini, kita bertemu saat latihan terakhir. Tidak ada apa-apa di antara kita, kata Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Kakak Jiu, kapan kamu akan menikah denganku? Kian Xiangyi langsung bertanya. Aku, kenapa aku harus menikah denganmu? Chen Jiu menatap Kian Xiangyi, tidak bisa berkata-kata. Gadis ini pasti sengaja melakukan ini. Menikahlah denganku dan lahirkan anakmu. Kita akan hidup bahagia selamanya. Kian Xiangyi berkata dengan bangga. Pergi, kamu hanyalah seorang gadis kecil tanpa payudara dan pantat. Bagaimana kamu bisa melahirkan seorang anak? Chen Jiu tidak bisa tidak meremehkannya. Aku, jangan bilang aku tidak bisa tumbuh. Kian Xiangyi dengan marah membusungkan dadanya dan menunjuk ke arah Mulan. Tunggu saja. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, aku tidak akan lebih buruk darinya. Oh, kalau begitu datang dan ganggu aku tiga tahun lagi, kata Chen Jiu terus terang. Kakak kesembilan, wajah Kian Xiangyi penuh dengan keluhan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Terakhir kali aku bertemu denganmu di hutan, kamu sedang melakukan masturbasi sendiri. Saat itu, aku mengira kamu adalah orang barbar. Aku tidak bermaksud begitu untuk menakutimu, tapi benda milikmu itu terlalu besar. Dengan tubuhku yang sekarang, aku benar-benar tidak tahan lagi. Bagaimana kalau aku menggunakan tanganku untuk membantumu melakukan masturbasi? Apa? Chen Jiu tercengang. Cewek ini terlalu tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu? Chen Jiu, iblis perak yang tak tahu malu ini, aku benar-benar salah menilaimu. Huff. Mulan tidak tahan lagi dan langsung pergi. Mulan, tunggu sebentar, biar ku jelaskan, tidak peduli seberapa keras Chen Jiu berteriak, itu sia-sia. Mulan pergi dengan marah tanpa menoleh ke belakang. Hei hei, biadab, apakah kamu tidak akan menyetujui permintaan siu ini? Di masa depan, siu ini akan mencari masalah denganmu setiap hari sehingga kamu tidak akan bisa merayu seorang peri. Kian Xiangyi tersenyum sinis. Kamu, dari mana asalmu, gadis liar? Apa kamu tidak punya pekerjaan lain? Jika kami ingin membunuh seseorang, apakah anda harus pergi juga? Chen Jiu sangat marah, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Membunuh seseorang? Tentu saja, aku belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Kian Xiangyi tampak sangat tertarik. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Chen Jiu menunjuk ke arah Kian Xiangyi dan tiba-tiba menegurnya dengan ekspresi dingin. Ayo, jangan terlalu galak. Kakak ke sembilan, aku sangat menyukaimu. Tidak bisakah kamu mentolerir gadis yang menyukaimu? Kian Xiangyi dengan cepat bertindak seolah dia dianiaya dan bertindak genit. Dalam benaknya, pria ini memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Biasanya, dia tidak akan mendekati wanita. Namun, Kian Xiangyi salah. Chen Jiu biasanya tidak suka bertengkar dengan wanita, tetapi jika dia dipaksa terpojok, dia juga akan memburu mereka dengan kejam. Melihat Kian Xiangyi sepertinya belum berakhir, Chen Jiu segera memutuskan untuk memberinya pelajaran. Bukankah dia suka melemparkan dirinya ke arahnya? Akan sia-sia jika dia tidak memanfaatkannya saat ada kesempatan. Apalagi saat dia melihat bibir cemberut Kian Xiangyi yang merah dan lembut, dia langsung memeluk kepalanya dan menciumnya. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Chen Jiu mencium seorang wanita. Pikirannya langsung kacau. Dia hanya merasakan ada kehangatan, kelembutan, dan keharuman. Ada semacam dorongan yang membuatnya ingin masuk dan menjelajahi segalanya. Em-em, jelas sekali ini adalah pertama kalinya Kian Xiangyi dipeluk dan dicium oleh seorang pria. Dia sedikit linglung, dan setelah secara naluria menolaknya, dia benar-benar membuka sedikit gigi putih mutiaranya. Setelah itu, lidah mereka saling bertautan, bibir mereka terhisap, dan air liur mereka yang harum bergerak maju mundur. Keduanya saling berciuman, melakukan adegan ciuman yang mengharukan. Melupakan ruang dan waktu, Chen Jiu merasa menemukan semacam nektar manis yang lesat di mulut Kian Xiangyi. Selain secangkir anggur abadi itu, tidak ada yang bisa menandinginya. Lidah kecil yang lembut, harum, dan manis itu memberinya kenikmatan yang tiada habisnya. Dia membutuhkannya, dia membutuhkan rasa lesatnya setiap hari. Tuan muda, tuan muda, peri akan datang. Sebuah pengingat langsung membangunkan Chen Jiu. Dia segera melepaskan Kian Xiangyi dan menjaga jarak tertentu darinya. Bibirnya merah, dan Kian Xiangyi menjilatnya dengan lembut. Lambat laun, dia menyadari apa yang telah terjadi. Dia menunjuk ke arah Chen Jiu dan hendak memarahinya. Namun, dia kebetulan melihat Mulan yang baru saja kembali. Dia segera membuat rencana dan berkata dengan gembira, Kak Jiu, apakah ciuman ini berarti kamu sudah mengikrarkan cintamu padaku? Apa, kamu? Mulan kaget. Dia kebetulan tiba dan melihat tanda merah di bibir mereka. Dia langsung menjadi marah dan berkata, Chen Jiu, kamu benar-benar binatang buas. Bagaimana bisa kamu tidak membiarkan seorang gadis kecil pergi? Perimu, jangan marah. Kakak Jiu berkata meskipun tubuhmu belum berkembang, mulut kecilmu sudah berkembang. Kamu sudah bisa mencium dan memainkannya, kata Kian Xiangyi dengan niat baik. Mulan, kenapa kamu kembali? Chen Jiu sangat malu dan terkejut. Jika aku tidak kembali, apakah aku akan mengetahui kelakuan burukmu? Mulan memelototi Chen Jiu dan berkata, aku datang untuk memberitahumu bahwa aku akan pindah ke rumahmu besok. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagiku untuk memahami maksud pedang. Persiapkan terlebih dahulu. Itu saja. Oh, ini masalah kecil. Tidak masalah, serahkan padaku. Aku jamin pria akan hidup nyaman. Chen Jiu menepuk dadanya dan berjanji. Chen Jiu, kataku, kamu hanyalah anak setengah dewasa. Apakah kamu benar-benar haus? Saya menyarankan Anda untuk fokus pada kultivasi. Jangan terobsesi dengan nafsu dan menunda jalan yang benar. Mulan kembali menghiburnya. Peri, jika kamu menikah denganku dan menjagaku, bajingan kecil ini tidak akan berani mencuri darimu, kan? Chen Jiu tersenyum bahagia. Jangan pikirkan itu, Mulan berkata dengan marah. Jangan pikirkan aku. Mustahil bagiku untuk memiliki perasaan yang baik padamu. Kamu hanyalah seorang anak kecil yang belum dewasa. Mengapa kamu memikirkan wanita sepanjang hari? Kamu benar-benar tidak melakukan pekerjaanmu. Mulan, aku benar-benar belum dewasa. Chen Jiu bertanya samar-samar dengan senyum jahat di wajahnya. Huff, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku pergi dulu. Cepat kembali dan besiaplah untukku. Jangan khawatir, aku akan membayar biaya hidupku. Mulan mengatakan ini dan pergi dengan awajah merah. 56. Oh, ada masalah. Pasti ada rahasia di antara kalian berdua. Chen Jiu, jika kamu memberitahuku, aku tidak akan repot jika kamu menciumku. Kian Siang Yi sekali lagi mengancamnya. Apa, kamu ingin dicium lagi? Chen Jiu menatap tajam ke arah Kian Siang Yi. Dia tidak diancam sama sekali. Kamu, kenapa kamu menciumku? Kian Siang Yi sangat ketakutan sehingga dia segera menjauh dari tubuh Chen Jiu. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tubuhmu belum matang? Jika aku menciummu, aku akan merasakan sesuatu. Jadi aku menciummu, kata Chen Jiu dengan dominan. Beraninya kamu. Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu bahwa kamu akan dipenggal karena kejahatan seperti itu? Kian Siang Yi dengan marah menegurnya. Lan Lan, ayo pergi. Di hadapan arogansi Kian Siang Yi, Chen Jiu menjadi semakin arogan. Dia langsung mengabaikannya dan pergi. Apa, dia mengabaikan keberadaanku? Kian Siang Yi sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Dia menunjuk ke arah Chen Jiu yang hendak pergi dan berteriak. Dasar orang biadab, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku. Saya juga ingin tinggal di rumah Anda. Sebaiknya kamu bersiap. Putri, bajingan ini telah menyinggung atasannya. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuhnya malam ini untuk melindungi reputasi Putri? Pada saat ini, seorang wanita tua dengan jahat berjalan keluar. Pengajar negara Jili, bisakah kamu berhenti berkelahi dan membunuh tanpa alasan? Bukankah itu hanya ciuman? Aku tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Apa masalahnya? Kian Siang Yi tidak peduli. Putri, tapi statusmu? Tidak, tapi, ini bukan urusanmu. Di masa depan, jika aku tidak memanggilmu, jangan keluar, Kian Siang Yi dipenuhi dengan kebencian. Orang barbar yang bau, tunggu dan lihat saja. Rumah Chen, yang tadinya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka sudah membayar sejumlah besar uang. Jika mereka ingin terus berkembang, mereka harus mengurangi pengeluaran mereka. Saya tidak mau makan itu. Lelucon macam apa ini? Saya tuan muda keluarga Chen. Anda ingin saya makan bubur orang miskin? Saya tidak akan memakannya. Di dalam kediaman Chen, beberapa tuan muda yang terbiasa hidup mewah tiba-tiba mulai menimbulkan keributan. Mereka sibuk hampir sepanjang hari. Meski belum siang, tua dan muda keluarga Chen belum makan siang. Ketika mereka kembali ke kediaman, mereka secara alami harus makan untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Tuan muda, keluarga Chen tidak lagi sama seperti dulu. Bersabarlah sebentar. Anda pasti akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan, saran seorang pelayan tua. Di masa depan, kapan itu akan terjadi? Saya tidak peduli. Saya ingin makan teripang. Saya ingin makan rusapanggang. Puluhan tuan muda mulai menimbulkan keributan. Tuan muda, kami benar-benar tidak mampu membelinya sekarang. Para pelayan tua semuanya berada dalam dilema. Di mana ayahku? Aku ingin menemuinya. Sekelompok tuan muda menerobos ke aolah utama, di mana mereka melihat para tetua klan Chen, serta dewan ketua-tetua, sedang minum bubur. Mereka tercengang. Ayah, kenapa ayah menyuruh kami minum bubur? Ini bukan salah kami. Mengapa kita harus terlibat dengan Chen Jiu? Biarpun dia prajurit Dragon Blood, lalu kenapa? Kami sudah putus sekolah karena dia. Mungkinkah kita masih tidak diperbolehkan makan sampai kenyang? Ini, menghadapi tuan muda ini, wajah Chen Tianhe dipenuhi rasa malu. Sepuluh tuan muda di depannya adalah beberapa yang paling berbakat di keluarga. Mereka telah dikirim ke berbagai akademi untuk belajar. Sekarang keluarga Chen berada dalam masalah. Mereka tidak punya pilihan selain mundur dari akademi mereka. Mereka baru saja kembali dan tentu saja tidak terbiasa makan bubur. Tentu saja mereka ingin membuat keributan. Lalu bagaimana dengan Chen Jiu? Aku ingin melihat seberapa hebat seorang prajurit Dragon Blood sehingga seluruh keluarga kita rela berkorban begitu banyak untuknya. Aku tidak mau menerima ini. Tiba-tiba, seorang tuan muda kekar dengan penampilan berapi-api berdiri dan memprovokasi. Chen Huo adalah putra bungsu dari putra tertua keluarga Chen, Chen Xinghan. Usianya tidak terlalu tua, tetapi basis kultivasinya sangat tinggi. Dia adalah jenius nomor satu yang diakui publik dalam keluarga Chen, setelah mencapai tahap surga ketujuh dari Split Heaven. Oh, siapa yang ingin menantangku? Tepat saat Chen Tianhe berada dalam posisi sulit, Chen Jiu kembali. Cek-cek, kamu belum terlambat. Kamu bahkan bisa makan bubur panas. Lumayan, lumayan. Lan-lan, ambilkan aku semangkuk lagi. Chen Jiu, kamu berpura-pura apa? Chen Huo mendengus. Chen Huo, ada apa dengan bubur ini? Mungkinkah orang pekerja bisa memakannya tapi kita tidak? Begitu Chen Jiu masuk, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia segera tersenyum. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberimu kehidupan mewah setiap hari. Tapi kalau kalah, kamu akan patuh makan bubur selama sepuluh tahun. Bagaimana dengan itu? Chen Jiu, apakah kamu serius? Kamu harus tahu bahwa kamu adalah seorang magus peringkat ketujuh. Chen Huo membenarkan. Pria sejati tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Bagaimana aku bisa mengatakan omong kosong seperti itu di depan semua paman dan kakek ini? Chen Jiu tersenyum percaya diri. Bagus. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Flame Crow Rush. Saat Chen Huo Ling berteriak, nyala api seukuran elang muncul di tempat. Itu membumbung tinggi di udara dan api memenuhi udara. Membinasakan. Menghadapi Fire Crow yang besar, Chen Jiu hanya menamparkan tangannya, dan medan magnet listrik muncul, menghancurkan Fire Crow di tempat, melenyapkannya menjadi ketiadaan. Bagus. Kamu punya keahlian. Ayo bertarung. Chen Huo mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhati-hati. Di lapangan latihan bela diri keluarga Chen, kedua pemuda itu saling berhadapan. Banyak orang tua yang memperhatikan. Pertarungan sengit ini telah menarik perhatian banyak anggota klan. Siapakah orang jenius nomor satu di keluarga Chen? Pertarungan ini akan mengungkap siapa jenius nomor satu keluarga Chen. Chen Jiu, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Jika kamu tidak bisa menahan seranganku, maka kamu bisa mati saja. Chen Huo langsung berteriak, gunung api meletus, muncul. Boom! Di dalam kehampaan, partikel api yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi gunung berapi raksasa yang dipenuhi magma mendidih. Tiba-tiba muncul di langit dan memancarkan aura panas dan kering, menyebabkan anggota klan Chen berkeringat deras. Itu tak tertahankan. Apa? Letusan gunung berapi api? Itu adalah jurus yang hanya bisa digunakan oleh penyihir elemen api tingkat raja. Jika meletus, itu akan cukup untuk meruntuhkan keluarga Chen kita hingga rata dengan tanah. Mata Chen Tianhe membelalak karena terkejut. Ini tidak adil sama sekali. Turun! Mengikuti perintah Chen Huo, gunung berapi tersebut tidak meletus. Sebaliknya, ia turun dan menghantam Chen Jiu dengan keras. Jika serangan ini terjadi, bahkan seseorang dengan tulang baja intan akan dilebur, tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Huff! Petir surgawi Taigang, hancurkan. Menghadapi krisis ini dan tatapan khawatir para tetua, Chen Jiu hanya tersenyum. Dia membuka tangannya, dan cuaca berubah. Gemuruh! Awan petir tiba-tiba muncul, menekan langit dan menelan bumi. Kesengsaraan petir yang tak terhitung jumlahnya melanda seperti badai petir, secara langsung menghancurkan setengah dari lava di gunung berapi. Krak! 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 Di bawah sambaran petir yang kuat, gunung api meletus yang mengerikan itu hancur berkeping-keping di udara, lenyap begitu saja. 57. Apa? Chen Huo kalah dari prajurit peringkat lima begitu saja. Semua orang terkejut dengan kehebatan Chen Jiu. Chen Huo, apakah kamu akan mengaku kalah, atau kamu ingin aku mengalahkanmu? Jika itu masalahnya, reputasimu akan ternoda. Chen Jiu sangat bersemangat saat dia berteriak seperti seorang raja. Huuuh, kamu ingin mengalahkanku? Tidak semudah itu. Wajah Chen Huo memerah karena marah. Dia segera melihat ke langit dan berteriak. Fulkan di atas, orang percayamu yang paling setia membutuhkan bantuanmu. Tolong berikan padaku api yang paling kuat dan hancurkan orang berdosa di hadapanku ini. Mendesis. Aliran keyakinan murni muncul, dan banyak partikel api misterius muncul entah dari mana di langit. Mereka murni dan cerdas, seperti peri kecil. Mereka berkumpul untuk membentuk raksasa api. Suci dan mulia, raksasa ini memiliki aura Fulkan. Itu tinggi dan perkasa, memandang rendah semua makhluk hidup. Setiap orang yang berdiri di depannya merasa rendah diri. Mengaum. Fulkan itu meraung, dan api menyebar ke segala arah. Ia bahkan membakar kehampaan. Itu sangat kuat. Haha, Chen Jiu, jadi bagaimana jika kamu adalah prajurit darah naga? Saya percaya pada dewa api dan bisa meminjam kekuatan Tuhan. Kamu hanya seekor cacing, aku akan memanggangmu hidup-hidup, teriak Chen Huon Yao. Dia merasa bahwa waktunya untuk mengangkat kepalanya akhirnya telah tiba. Menghadapi raksasa api raksasa, Chen Jiu berhati-hati. Tapi dia tetap memarahi dengan nada menghina. Sebagai manusia, kamu tidak tahu bagaimana menjadi kuat. Sebaliknya, kamu mengandalkan nafas para dewa untuk bertahan hidup. Biarkan mereka menjilat jari kakimu. Saya merasa malu karena penjilat seperti Anda telah muncul di keluarga Chen kami. Chen Jiu, aku ingin kamu mati. Chen Huo menjadi marah. Dia segera memberi perintah, dan raksasa api itu meraung saat menerkam ke arah Chen Jiu. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa akan terbakar menjadi cuka, dan tidak ada yang bisa bertahan. Itu sangat kuat. Guntur langit taigang. Chen Jiu mengulurkan tangannya, dan awan petir turun dari langit. Itu membelah langit dan bumi, dan segera menyelimuti raksasa api itu. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuhnya. Mengaum. Tria itu sangat marah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan naga yang berapi-api. Itu melesat langsung ke awan petir dan menyulutnya, mengubah langit menjadi lautan api. Haha. Ini adalah kekuatan dewa. Seorang pejuang peringkat kelima sepertimu tidak bisa melawannya. Kesombongan Chen Huo tidak terbatas. Benar-benar, dewa ular hantu naga, Chen Jiu mencibir dan segera menggunakan kartu truf aslinya. Mengaum. Dewa ular hantu naga bersisik dan memiliki taring yang ganas. Seluruh tubuhnya jahat. Saat itu keluar, semua orang tidak bisa menahan keringat dingin. Manusia yang menyala-nyala itu adalah roh dewa dari surga, sedangkan hantu naga dan dewa ular adalah roh yin dari neraka. Kedua atribut mereka tidak kompatibel. Begitu mereka muncul, otomatis mereka menjadi musuh. Ledakan. Tak perlu dikatakan lagi, kedua makhluk besar itu telah saling menerkam. Untuk sesaat, api memenuhi udara dan energi jahat menyebar. Kedua dewa besar itu membuat langit menjadi kabut yang kacau. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Chen Jiu, jadi kamu tidak pernah menyerah dalam kultifasi ilmu jahat. Kamu, kamu tidak layak menjadi prajurit darah naga keluarga kami. Cepat atau lambat, kamu akan berubah menjadi iblis. Chen Huo tidak bisa menahan diri untuk tidak menuduh dan menjebaknya. Huff, apa yang jahat dan apa yang baik? Chen Jiu tertawa dingin. Tidak ada yang namanya baik atau jahat di dunia. Hanya karena ada kebaikan dan kejahatan di dalam hati manusia maka ada perbedaan antara benar dan salah. Saya, Chen Jiu, adalah roh yang gigih. Saya seorang manusia besi dan berdarah. Saya bertindak benar dan mengikuti aturan. Apakah saya baik atau jahat akan dinilai oleh langit dan bumi? Anda, Chen Huo, tidak punya hak untuk mengendalikan saya. Aku mungkin tidak bisa mengendalikanmu, tetapi seseorang akan bisa. Jangan terlalu sombong, dasar iblis jahat. Balas Chen Huo dengan kejam. Cukup, saatnya mengakhiri ini. Teriak Chen Jiu, hantu naga dan dewa ular bersinar terang. Mereka membuka mulut dan menembakkan bola cahaya yang dipenuhi aura kesunyian dan kehancuran. Bola itu melesat ke arah pria yang terbakar itu dan menyebabkannya hancur. Sword of Solitude tidak hanya bisa menyerap sword wheel lainnya, tapi juga bisa digunakan untuk menghancurkan serangan lawan di saat kritis. Pedang kesendirian tertinggi ini hanyalah jurus pembunuh nomor satu. Saat ini, Chen Jiu merasa tidak bisa menahan amarahnya. Ledakan, manusia api yang telah diubah oleh para dewa menghilang. Karena itu, Chen Huo kehilangan banyak keyakinan dan semangat. Meminjam kekuatan dari para dewa sebenarnya berarti menawarkan esensi, energi, dan semangat diri sendiri yang telah dengan susah payah dikembangkan. Itu diubah menjadi semacam kekuatan keyakinan yang taat dengan imbalan kekuatan para dewa. Pada akhirnya, kekuatan para dewa adalah sesuatu yang biasa ditukarkan oleh para penyihir. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipinjam begitu saja. Lagipula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Para dewa juga tidak bodoh. Mengapa mereka membantu orang lain meningkatkan kekuatan serangan mereka tanpa alasan? Apa jurus lain yang kamu punya? Silakan gunakan. Chen Jiu berdiri dengan angkuh dan berteriak dengan bangga. Aku, aku kalah. Meskipun dia merasa tidak berdaya, inilah kebenarannya. Chen Huo tidak punya pilihan selain mengakuinya. Apakah, apakah dia benar-benar kalah? Semua orang sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat. Chen Jiu hanyalah prajurit tingkat lima, tapi dia benar-benar mengalahkan Chen Huo, yang telah meminjam kekuatan para dewa. Ini sungguh tidak terbayangkan. Untungnya, orang-orang ini tidak mengetahui bahwa Chen Jiu juga telah mengalahkan Mulan. Kalau tidak, mereka akan sangat terkejut hingga giginya tanggal. Baiklah, kalau begitu kami akan menepati janji. Sajikan buburnya, perintah Chen Jiu. Chen Lan segera menyajikan semangkuk bubur biasa. Bubur beras merahnya sedikit sepat dan tidak terlalu enak. Chen Huo memegang mangkuk di tangannya dan memandangi para tetua di sekitarnya. Dia merasa malu, tapi dia tetap mengambil mangkuk dan meneguk buburnya. Satu mangkuk bukanlah apa-apa. Chen Huo, kamu harus ingat bahwa batasmu adalah 10 tahun. Chen Jiu mengingatkannya. Tubuh tinggi Chen Huo tidak bisa menahan sedikit gemetar. Matanya dipenuhi kebencian. Haha, baiklah. Karena semuanya sudah ada di sini, aku akan membuat pengumuman. Chen Jiu memandangi para tetua di sekitarnya dan segera berkata, kebangkitan keluarga Chen sebenarnya tidak sulit. Saya sudah meminjam 100 miliar yuan. Apa yang hilang dari kami akan dikembalikan dalam beberapa hari. Apa, kamu? Kamu menipuku. Ketika Chen Huo mendengar pengumuman Chen Jiu, dia sangat marah hingga dia muntah setegup darah dan dadanya sesak. Aku tidak menipumu. Kau lah yang menantangku. Siapa yang bisa kamu salahkan dalam hal ini? Chen Jiu tersenyum tipis dan berkata, Chen Huo, di masa depan, saat kita makan daging dan ikan, jangan iri. Koki akan memberimu perlakuan khusus di masa depan. Kamu akan merasa terhormat. Hahaha, pada saat ini, tuan muda lainnya tidak bisa menahan tawa bahagia. Orang-orang ini tidak berperasaan dan tentu saja tidak akan bersimpati dengan pengalaman Chen Huo. Kamu, kita lihat saja nanti. Chen Huo bingung dan jengkel. Dia segera menjentikan lengan bajunya dan pergi. Keponakan Jiu, di mana uangnya? Kapan kamu akan memberikannya kepada kami? Ketika mereka mendengar ada uang yang harus diambil, banyak penatua yang tidak bisa duduk diam. Bubur ini sungguh tidak menggugah selera. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menikmatinya lagi. 58. Membelah. Apa aku bilang aku harus membaginya. Saya meminjam uang ini, jadi bagaimana cara membaginya? Kata-kata Chen Jiu selanjutnya membuat semua orang kesal padanya. Dia berkata dengan lantang, uang ini akan berada di bawah kendali ayahku di masa depan. Jika ada sesuatu yang harus dilakukan di masa depan, itu harus atas namanya. Apa, bagaimana kamu bisa begitu egois? Anda harus tahu bahwa Anda berhutang kepada kami, dan kami membayar semuanya untuk Anda. Untuk sesaat, banyak paman keluarga Chen yang sangat tidak puas. Paman, aku tidak ingin mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar tulus membantuku membayar hutangku? Jika aku bukan Dragon Blood Warrior, lalu siapa yang bersekutu dengan Dewan Tetua Pendiri untuk mengusir kami? Chen Jiu sama sekali tidak sopan saat dia mengkritik pamannya atas kejahatan mereka. Bocah kecil, kamu sudah dewasa, bukan? Jangan bilang kamu ingin kami meminta maaf padamu. Kata Chen Xinghan dengan marah. Jika Anda ingin memberikan kompensasi, maka saya tidak keberatan. Menghadapi kritik Chen Xinghan, Chen Jiu dengan tenang menerimanya. Kamu, jika kami memberikan kompensasi kepadamu, maka kamu akan membagi uangnya dengan kami. Chen Yi yang menindaklanjuti. Selama mereka punya uang, mereka bisa menerima kompensasi. Kompensasi adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Berbeda dengan membagi uang, kata Chen Jiu tanpa ampun. Ayah, kamu harus menegakkan keadilan bagi kami. Saudara-saudara Chen memohon dengan putus asa kepada Chen Long dan yang lainnya. Ji Wer, tidak perlu mengatakan apapun. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Saya sudah mengambil keputusan. Jika Anda tidak ingin menggunakan uang ini, maka Anda dapat kembali dan mengembangkan diri. Di masa depan, kami akan melakukannya lakukan saja urusan kita sendiri. Kata-kata Chen Jiu tegas, tidak menunjukkan muka kepada siapapun. Chen Jiu, kamu, jangan berpikir bahwa kami tidak akan bisa bertahan hidup tanpamu. Ayo pergi, di bawah pimpinan Chen Xinghan, beberapa pamannya segera meninggalkan tempat kejadian. Mereka tidak ingin bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Baiklah, aku berharap bisa mengandalkan diriku sendiri, kata Chen Jiu sambil segera menyerahkan tumpukan uang kertas yuan kepada Chen Tianhe. Saudara-saudara yang lain menatapnya dengan mata terbelalak. Lagipula, mereka belum pernah mendapatkan uang sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Ahem, saudara-saudara, jika kamu punya ide, kamu bisa bicara denganku malam ini. Aku akan memberimu dukungan finansial, tapi bisnismu harus menjadi milikku. Chen Jiu bertekad untuk melaksanakan instruksi Chen Jiu. Dia telah mengetahui kelompok saudara ini, dan mereka hanya akan merasa nyaman jika uang itu atas nama mereka sendiri. Sebuah gunung tidak dapat memiliki dua harimau. Jika Anda ingin klan hidup dengan baik, maka Anda harus menerapkan sentralisasi kekuasaan patriark. Jika seorang patriark tidak memiliki kekuasaan absolut, lalu siapa yang mau mendengarkan Anda? Di masa lalu, klan Chen berkembang pesat. Meski berkembang pesat, namun kekurangannya tidak sedikit. Artinya, hati seluruh klan tersebar. Jika salah satu pihak mempunyai masalah, pihak lain tidak akan mau ikut campur. Hal ini sangat merugikan perkembangan jangka panjang klan. Sekarang, Chen Jiu menggunakan alasan melunasi utangnya untuk mengosongkan klan Chen. Masuk akal baginya untuk mengeluarkan sejumlah besar uang dan meminta patriark untuk memusatkan kekuasaan. Hal ini juga dapat diterima oleh semua orang. Itu jauh lebih baik daripada langsung memotong sepotong daging dari hati mereka. Chen Tianhe percaya bahwa selama mereka beroperasi seperti ini selama beberapa tahun, dan kemakmuran klan Chen pasti akan melampaui masa lalu. Pada saat itu, seluruh klan akan bersatu sebagai sebuah kekuatan, dan itu akan menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Patriark, sekarang kita punya uang, bukankah kita harus mengganti buburnya? Seorang tuan muda mau tidak mau bertanya. Semuanya, makan saja bubur hari ini. Besok, saya akan menambah jumlah makanannya dengan tepat, kata Chen Tianhe dengan wajah datar. Chen Tianhe, jangan pelit, oke. Jiu Er meminjam uang ini. Setiap sen dan setiap sen harus digunakan dengan benar. Jika ada di antara kalian yang keberatan, kalian dapat belajar dari mereka dan mengembangkan diri kalian, Chen Tianhe kaya dan mengesankan. Saat dia berbicara, dia menjadi semakin bermartabat. Chen Jiu mengizinkan Chen Tianhe untuk menurunkan berat badannya saat dia membawakan Chen Lan untuk makan bubur. Kemudian, mereka kembali ke rumah masing-masing. Setelah mengatakan bahwa dia lelah, Chen Jiu pergi beristirahat sendirian. Tentu saja, dia tidak sedang tidur. Sebaliknya, dia membenamkan kesadarannya ke dalam cincin sembilan naga. Setelah beberapa kali bertarung, dia menyadari kekurangannya sendiri. Ketika dia menemukan naga raksasa itu, dia langsung bertanya, apakah sembilan lima punya jurus hebat? Saya ingin menukarnya. Yang disebut jurus besar adalah jurus besar yang hanya bisa digunakan oleh prajurit peringkat tujuh. Kekuatan dari gerakan seperti itu bisa menjungkir balikan langit dan bumi. Itu sangat kuat sehingga cukup untuk mengintimidasi suatu wilayah. Hantu naga dan dewa ular bisa menolak gerakan besar, tapi itu hanya gerakan besar prajurit peringkat tujuh. Melawan prajurit peringkat delapan mulan, jika bukan karena niat pedang itu, Chen Jiu merasa dia pasti akan kalah. Tentu saja ada. Jurus besar bertahan, jurus besar menyerang, jurus terbang besar, jurus besar formasi melarikan diri. Yang mana yang kamu inginkan? Naga raksasa itu bertanya dengan serius. Banyak sekali. Bertahan, menyerang, terbang, aku butuh semuanya. Chen Jiu sekarang memiliki poin prestasi yang cukup. Dia merasa jika dia tidak mempersenjatai diri, dia akan mengecewakan langit. Penyihir dan pejuang percaya pada dewa dan bisa bertukar kekuasaan dengan mereka. Meskipun Chen Jiu mengolah energi unsur, dia bisa menukar segalanya dengan naga raksasa. Dia merasa bahwa dia hanyalah seorang pejuang di antara para penanam energi unsur. Di masa depan, dia pasti akan bersinar terang di benua Kiankun dan mengguncang dunia. Keyakinan dan ambisinya membengkak tanpa batas. Saat Chen Jiu sedang berfantasi tentang masa depannya yang indah, kata-kata dingin naga raksasa itu memadamkan api di hati Chen Jiu. Tuan, dengan energi unsurmu saat ini, kamu hanya bisa menukarkannya dengan satu jurus besar. Itu karena itu tidak cukup bagimu untuk menggunakan tiga jurus besar, naga raksasa itu tanpa ampun mengingatkannya. Apa? Energi unsur saya rendah. Chen Jiu memeriksa dirinya sendiri. Melihat aliran sungai di dantiannya, mau tak mau dia merasa puas. Tapi naga raksasa itu sebenarnya bilang itu tidak cukup. Gerakan besar yang kuat membutuhkan dukungan energi unsur yang kuat. Kamu harus tahu bahwa dengan wilayahmu saat ini, kamu masih belum bisa benar-benar memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, naga raksasa itu menjelaskan dengan ramah. Oh, jadi begitu. Kalau begitu aku akan mulai dengan gerakan terbang yang besar. Chen Jiu merasa bahwa dengan kulit naganya untuk pertahanan dan pedangnya untuk menyerang, dia bisa mengatasinya untuk sementara. Tapi dia tidak mahir terbang. Begitu dia bertemu lawan yang cukup cepat untuk terbang di langit, akan sangat sulit menghadapi mereka. Baiklah Tuan, jika Anda ingin menukar jurus terbang besar, sayap Dewa Naga, Anda perlu mengeluarkan seribu poin prestasi. Apakah Anda yakin ingin menukarnya? Ya, aku akan menukarnya. Mengikuti suara Chen Jiu, mulut dan hidung naga raksasa itu sekali lagi memuntahkan untayan hukum naga. Untayan hukum naga itu melilit Chen Jiu, memungkinkannya untuk memahami cara menggunakan sayap Dewa Naga. 59. Haha, bagaimana cara terbangnya? Itu hanyalah gerakan mematikan. Setelah memahaminya dengan cermat, Chen Jiu tidak bisa menahan tawa gembira. Sayap Dewa Naga dapat mengendalikan langit dan bumi serta melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Ia tidak hanya dapat menikmati kecepatan absolut, tetapi setelah menjadi lebih kuat, sayapnya dapat menyebar ke segala arah dan menyapu seluruh dunia. Kemanapun ia melewatinya, ia bisa digunakan untuk mengikis tanah. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Chen Jiu segera mulai menggunakan energi Yuannya dan mulai mengembun sesuai dengan metode pembentukan sayap Dewa Naga. Bas, energi Yuan diekstraksi dari dantiannya, dan kemudian melalui meridian dan titik akupunturnya, energi itu diubah dan diperbesar. Akhirnya, dua sayap bersisik perlahan tumbuh di punggungnya. Seolah-olah nyata, sisik naga abu-abu pada sayapnya saling terkait rat. Meskipun panjangnya hanya sebesar lengan, sisik itu dapat dikendalikan sesuka hati. Dengan pikiran, sayapnya menyebar ke segala arah, dari tanah hingga balok atap, dan dalam sekejap mata, sayapnya sangat akurat dan stabil. Kecepatan ekstrim, itu hanyalah kecepatan ekstrim. Dengan kecepatan seperti ini, siapa yang akan menjadi lawan saya di masa depan? Chen Jiu berkata pada dirinya sendiri, menjadi semakin bersemangat. Swash-swash, kemudian, sebuah hantu terlihat bergerak di dalam rumah, bahkan matanya tidak dapat melihat dengan jelas. Itu adalah Chen Jiu, yang dengan hati-hati merasakan kecepatan ekstrim ini, seperti anak kecil, bermain dengan gembira. Celepuk. Tiba-tiba, sosok di udara terjatuh. Tidak diragukan lagi itu adalah Chen Jiu. Wajahnya cemberut. Energi Yuan saya habis. Saya tidak menyangka sayap dewa naga ini mengkonsumsi begitu banyak energi Yuan. Pasti ada biaya untuk memperolehnya. Setelah memperoleh kecepatan absolut, konsumsi energi Yuan secara alami tidak sebanding dengan metode budidaya biasa. Seekor kuda besar makan lebih banyak biji-bijian, inilah kebenaran abadi. Namun, bukan berarti aku tidak punya ruang untuk perbaikan. Saat ini, selama aku mengisi dantianku, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk mendukung penggunaan sayap dewa naga. Sambil berpikir, Chen Jiu segera mulai berkultivasi dengan percaya diri. Penguasa sembilan dan lima, yang paling benar dan paling yang satu-satunya penguasa. Teriak Chen Jiu, medan magnet yang kuat terbentuk di sekelilingnya, dan semua energi yang yang benar dan paling banyak di sekitarnya berkumpul untuk dia gunakan. His, kenapa dingin sekali? Aku sedang tidak mood untuk berhubungan seks. Apa karena aku tidak makan daging hari ini? Di halaman Chen Manor, salah satu saudara laki-laki Chen tanpa daya menghentikan aktivitas mereka sebagai suami istri, merangkak ke bagian belakang tempat tidur dan tertidur bersama. Teknik sembilan lima tertinggi benar-benar maskulin dan sombong. Secara teoritis dapat mentransfer seluruh energi antara langit dan bumi menjadi energi positif yang dibutuhkan. Meskipun tua dan muda dari klan Chen adalah manusia yang hidup, mereka semua adalah tubuh energi di mata sembilan lima teknik tertinggi. Dalam situasi di mana tidak ada pasokan energi di dunia, energi dari banyak tubuh fisik mengalir secara diam-diam, memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi Chen Jiu. Sama seperti manusia, mereka terus-menerus kehilangan panas. Ini adalah konsumsi naluriah, dan Chen Jiu semakin meningkatkan konsumsi ini. Orang awam tidak akan bisa merasakannya. Mereka hanya akan merasa lebih takut dingin dan lebih lapar. Di kediaman Kingshin, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mulai membentuk aliran di dantian Chen Jiu. Ini semua adalah energi sembilan lima asal tertinggi yang lembut dan padat, yang memiliki fleksibilitas dan plastisitas tinggi. Tidak, ini terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, kapan dantian ku akan penuh? Chen Jiu menggelengkan kepalanya, dia merasa penyerapannya terlalu lambat. Karena jika dia terus menyerap selama beberapa hari, sayap Dewa Naga akan habis-habis dalam hitungan menit. Ini sungguh tidak proporsional. Lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Sekarang tidak ada orang luar biasa di kota Naga Langit, bahkan jika aku berkultivasi dengan bebas, siapa yang bisa menemukan sesuatu? Chen Jiu segera mengambil keputusan. Dia tidak berencana untuk menahan kecepatan kultivasinya lagi. Boom, teknik sembilan lima tertinggi telah diaktifkan sepenuhnya. Medan magnet yang kuat meluas dari kecil ke besar, menyelimuti halaman besar Chen Manor dalam sekejap. Itu seperti belahan bumi di mana matahari baru saja terbit, cahayanya cukup untuk memancarkan separuh kota Naga Langit. Rumbel, pada saat ini, banyak orang di kota Naga Langit, serta cahaya bulan di langit, mulai turun. Gelombang energi yang tak ada habisnya mulai digunakan oleh Chen Jiu. Tidak lama kemudian, ia kembali membentuk lautan luas. Apa itu? Apakah itu sebuah keajaiban? Banyak orang terbangun oleh keributan di Chen Manor. Melihat bola petir itu, mereka penuh kekaguman. Tanpa disadari, energi mereka juga berkontribusi pada Chen Jiu. Dia terus berkultivasi tanpa mempedulikan hal lain. Satu demi satu, sungai-sungai besar mengalir ke dantiannya. Saat Fajar menyingsing, tempat ini secara mengesankan membentuk lautan luas. Gelombang energi itu cukup untuk menghancurkan separuh kota jika dibalik. Tentu saja Chen Jiu tidak berpuas diri karena menurutnya dantiannya hanya setara dengan tangki bahan bakar. Jika dia menggunakannya sesuai dengan efisiensi sebelumnya, jumlah energi ini memang cukup untuk dia konsumsi selama berhari-hari. Namun, sekarang dia memiliki sayap Dewa Naga, ini setara dengan mesin yang sangat kuat. Begitu dia menggunakannya, jumlah energi yang akan dia konsumsi akan dihitung berdasarkan jumlah sungai. Langit akan cerah, semua orang tertidur lelap, hilangnya energi berkurang, dan cahaya bulan juga menghilang. Chen Jiu tidak punya pilihan selain menyerah dalam berkultivasi dan tidur siang sebentar. Pagi-pagi sekali, dengan derit, pintu kamarnya terbuka. Chen Lan dengan patuh membawa baskom berisi air dan datang untuk melayaninya. Lan Lan, kamu bisa tidur lebih lama lagi di pagi hari. Chen Jiu memandangi gadis kecil yang melayaninya setiap hari. Dia merasa kasihan padanya. Tuan muda, saya seorang pelayan. Saya tidak bisa tidur sampai tengah hari, bukan. Jika itu masalahnya, saya akan ditertawakan oleh orang lain. Chen Lan tersenyum ketika dia berbicara. Jika bukan aku yang mengatakannya, siapa yang akan tahu? Jawab Chen Jiu. Tuan muda, melayani Anda adalah tugas saya. Jika saya tidak melayani Anda selama sehari, saya akan merasa tidak nyaman. Jangan gunakan ini sebagai alasan. Lan Lan baik-baik saja. Chen Lan membujuk. Dia langsung menggunakan handuk untuk menyeka wajah Chen Jiu, merapikan rambutnya, dan membantunya mencuci. Setelah beberapa saat, tiba waktunya untuk mengenakan pakaiannya. Chen Lan tersipu dan berkata, Tuan muda, tunggu sebentar. Lan Lan akan membantu Anda mencuci sebelum mengenakan pakaian. Uh, aku belum mencucinya. Chen Jiu terkejut. Sayangnya, sudah terlambat. Dia melihat Chen Lan dengan patuh berlutut di depannya dan dengan hati-hati memasukkan mulutnya ke dalam mulutnya. Tangan kecilnya yang lembut bergerak ke atas dan ke bawah, dan lidah kecilnya yang harum bergerak ke kiri dan ke kanan. Melihat gadis kecil lucu yang seperti peri kecil melakukan hal jahat, ditambah dengan perasaan tertinggi yang dia berikan padanya, Chen Jiu merasa itu adalah ujian atas kemauannya. Untungnya, dengan teknik 95 tertinggi, tekadnya seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Kalau dulu, dia pasti langsung pasrah. Tuan muda, tempat ini sebenarnya tidak kotor sama sekali. Malah baunya sangat enak. Meski kotor, Lan Lan memakannya setiap hari. Sama saja dengan membantu Tuan muda membersihkannya. Butuh beberapa waktu, Lan Lan dengan inti meletakkannya di wajah Lan Lan dan bahkan mengangkat kepalanya untuk menjawab Chen Jiu dengan setia. 60. Ini, Lan Lan, terima kasih. Kamu benar-benar pasangan terbaik yang Tuhan berikan padaku. Aku pasti akan resmi menikahimu di masa depan. Chen Jiu menjamin dan memberikan penegasan yang cukup kepada Chen Lan. Tuan muda, Lan Lan tidak meminta gelar. Selama saya bisa melayani Anda lebih sering, Lan Lan akan merasa puas. Meskipun Chen Lan mengatakan ini, dia jelas berusaha lebih keras. Eh, kamu, apa ini? Chen Jiu terkejut karena dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Lan telah mengubah targetnya dan sedang menggigit telur. Tuan muda, apakah ini nyaman? Chen Lan meluangkan waktu untuk bertanya. Nyaman, tapi saya belum mencucinya. Chen Jiu merasa malu. Tidak apa-apa asalkan kamu nyaman. Sebenarnya badanmu tidak kotor sama sekali. Meski sedikit berkeringat, itu tetap milikmu. Lan Lan menyukainya. Chen Lan sangat setia kepada Chen Jiu. Eh, ini, terasa enak. Chen Jiu tidak sempat berbicara karena dia merasa telurnya sedikit terbungkus di mulut wanita cantik itu. Perasaan yang tak tertandingi yang membuatnya ingin berteriak. Setelah melayani beberapa saat, Chen Lan merasa sudah cukup. Dia menggigit pria besar itu lagi di udara dan mulai menyajikannya dengan sepenuh hati. Setelah beberapa saat, Chen Jiu merasa tidak tahan lagi. Dia tidak ingin mengendalikannya lagi dan melepaskannya. Teguk, teguk Chen Lan secara alami menerimanya sambil tersenyum. Dia memandang Chen Jiu dengan wajah puas dan tersenyum. Tuan muda, Anda baik sekali. Lan Lan tidak lapar lagi. Haha, Lan Lan, bangun. Chen Jiu tentu saja merasa puas dengan pujian itu. Tuan muda, tunggu sebentar lagi. Kata Chen Lan, dan benar-benar menggigitnya lagi, menghisapnya dengan lembut beberapa kali. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Jiu, yang sedang bersenang-senang, dan berkata, Tuan muda, jangan pikirkan itu lagi. Lan Lan hanya membantumu membersihkannya. Saya sudah kenyang hari ini, ayo datang lagi besok. Kamu peri kecil, kamu menjadi semakin baik dalam melayani laki-laki. Chen Jiu tanpa daya menunjuk ke arah Chen Lan. Dia semakin menyukainya. Haha, siapa yang menyuruhku menyukai Tuan muda? Wajah Chen Lan dipenuhi dengan pemujaan dan pemujaan. Baiklah, rubah betina kecil, cepat bantu aku memakai pakaianku. Kalau tidak, Tuan muda ini tidak akan tahan lagi. Sejujurnya, melihat penampilan Chen Lan yang mengemaskan, mengemaskan, menawan, manis, murni, dan murni, Chen Jiu benar-benar menginginkannya. Namun, karena usianya, Chen Jiu tidak dapat melakukan apapun yang melanggar batas untuk saat ini. Kalau tidak, dia pun akan membenci dirinya sendiri. Chen Jiu, kamu di mana? Keluarlah dari sini. Tiba-tiba, teriakan yang mengguncang surga mengguncang mereka berdua. Mereka buru-buru merapikan diri, dan baru kemudian mereka menghela nafas lega. Apa yang terjadi? Kenapa Mulan ini tidak tidur pagi-pagi? Chen Jiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengetahui bahwa Mulan telah tiba, dia tidak punya pilihan selain keluar untuk menyambutnya. Tuan muda, apakah kamu lupa? Saudari Mulan berkata bahwa dia akan pindah hari ini. Chen Lan mengingatkannya dengan hati-hati. Apa? Aku. Tapi ini masih pagi. Kenapa dia pindah pagi sekali? Mungkinkah dia ingin makan dua kali lagi? Saat Chen Jiu mendesah, mereka sudah sampai di depan Chen Isted. Ramping dan anggun, anggun dan menawan, Peri Mulan berusia 29 tahun. Dia mengenakan jubah Phoenix kemerahan. Dia anggun, awet muda, energi, dan cantik. Tubuhnya yang lembut dan indah memberikan imajinasi tanpa akhir kepada orang-orang. Bersih, indah, dan indah. Wajah ovalnya seperti batu giyok, dan fitur wajahnya sangat indah. Dia dipenuhi dengan semacam aura abadi dari dunia lain, halus, dan dunia lain yang membuat semua pria memandangnya dengan takjub. Huff, Chen Jiu, Peri ini membawa begitu banyak harta keluarganya. Mungkinkah aku bahkan tidak mampu membeli dua kali makan darimu? Mulan jelas mendengar ketidakpuasan Chen Jiu, dan dia menegurnya dengan ekspresi acuh tak acuh dan tajam. Ini, bukankah ini harta benda senilai 100 miliar yang kita angkut kemarin? Chen Jiu tercengang. Melihat ratusan kereta kuda di belakang Mulan, dia merasa sedikit terpesona. Jangan bilang kau mengembalikan semua ini kepada kami. Dalam mimpimu, ini adalah propertiku. Kemanapun aku pergi, tentu saja aku harus membawanya. Tanpa perintahku, tidak ada di antara kalian yang boleh menyentuh benda-benda ini, kecuali kamu membawa catatan energi unsur dalam jumlah yang setara sebagai gantinya. Mulan tentu saja tidak akan membiarkan Chen Jiu pergi begitu saja. Oke, oke, aku mengerti. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan Peri menderita kerugian. Peri bekerja keras untuk mendapatkan uang ini, jadi tentu saja kita tidak akan mengambilnya secara gratis. Chen Jiu mengangguk. Niat awalnya adalah untuk menyetujui permintaan Mulan, tetapi baginya, kata-kata ini memiliki arti yang berbeda. Mendengar ini, Mulan secara naluriah merasa bahwa Chen Jiu sedang mengejeknya karena menggunakan tubuhnya sendiri untuk menukar properti senilai ratusan miliar. Itu sudah cukup baik sehingga dia tidak langsung marah. Dia kemudian menegurnya dengan ekspresi marah, Chen Jiu, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengirimku pergi dengan sejumlah kecil uang ini. Tidak, pintu keluarga Chen ku selalu terbuka untuk Peri. Jika Peri menginginkan sesuatu, jangan ragu untuk datang dan mengambilnya dariku di masa depan. Chen Jiu sangat cerdas sekarang. Dia segera menyadari bahwa Mulan telah salah paham. Huff, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Cepat dan pimpin jalan, Mulan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Oke, berbaris dan masuk dari pintu belakang, di bawah komando Chen Jiu, kereta kuda mau tidak mau masuk melalui pintu belakang kediaman keluarga Chen. Hal ini segera membuat khawatir para tetangga, tua dan muda dari keluarga Chen, dan menyebabkan mereka menjadi curiga. Di antara mereka, hal yang paling mencurigakan adalah Chen Jiu dan Mulan bersekongkol. Mereka sudah lama bersekongkol satu sama lain. Bersama-sama, mereka mengosongkan aset keluarga Chen dan berencana mengambil alih keluarga tersebut terlebih dahulu. Di mata keluarga Chen, meskipun mereka setuju dengan kecurigaan ini, mereka semakin membenci keluarga Chen Tianhe. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk merampas properti berbagai cabang keluarga Chen. Ambisi mereka sangat jelas. Kediaman Kingshin adalah halaman kecil mandiri dengan tiga bangunan. Berdasarkan permintaan Mulan, Chen Jiu mengatur agar dia tetap di sampingnya. Lingkungannya elegan, dan aroma bunga memenuhi udara. Itu sangat menyenangkan bagi pikiran. Bagus, kalian berdua pasangan yang bersinah. Jadi kalian sudah lama bersekongkol. Kalian bahkan berani berakting di hadapanku. Sungguh penuh kebencian, bukankah itu hanya demi sejumlah uang? Apakah kamu harus begitu tidak tahu malu? Begitu mereka duduk, suara mengejek lainnya segera terdengar. Kekanak-kanakan, halus, dan murni. Wajah putih halus Kian Xiangyi penuh kebencian. Dia memiliki kebangsawanan unik yang membuat orang secara tidak sadar merasa rendah diri terhadapnya. Apa? Siapa yang kamu bilang bersekongkol dengan siapa? Kian Xiangyi? Jangan mengira aku takut padamu hanya karena statusmu yang rusak. Jika Anda memfitnah saya seperti ini lagi, berhati-hatilah agar saya tidak sopan kepada Anda. Mulan menjadi sangat marah. Dia tentu saja tidak bisa mentolerir tuduhan seperti itu. Apa? Anda bisa melakukannya tetapi Anda tidak berani mengakuinya. Sepertinya itu bukan peri Mulan. Kian Xiangyi menatap Mulan dengan kejam. Ayo, coba kulihat. Anda sudah tinggal di halaman yang sama, tetapi Anda masih tidur di kamar terpisah. Siapa yang kamu coba bodohi? Siapa tahu, mungkin kalian akan kabur bersama malam ini.